Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo Hari ini Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 Channel youtube Edward Widodo kembali hadir mengudara Untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimi tahap 2 Lokasi yang akan kita tujuh hari ini Yaitu area dari ujung jembatan exit bocimi 2 parung kuda Untuk melihat apakah kabel telkom ataupun tiang listrik sudah direlokasi Kita lihat update terbaru Di sekitar area ujung jembatan exit bocimi 2 parung kuda Sekaligus untuk memantau kondisi arus lalu lintas di sekitar jalan nasional Bogor Sukabumi Seperti inilah Kondisi di sekitar jalan nasional Bogor Sukabumi Terpantau masih sangat lancar ya di hari ini Tidak ada penumpukan kendaraan sepertinya Dan ini dia Area dari ujung jembatan exit bocimi 2 parung kuda Dan terlihat untuk kabel sudah direlokasi ya Ke tiang yang baru Nah Seperti ini kondisinya Mantap sekali Ini dia area dari ujung jembatan exit bocimi 2 parung kuda Dan di depan Merupakan area dari jembatan exit bocimi 2 parung kuda Yang alhamdulillah Sekarang kedua jalurnya sudah selesai di aspal Ya terlihat ya Sekarang untuk tiang Sudah tidak ada kabel ya Sudah dipindah Ke tiang yang baru Kondisi hari ini Mendung ya Dan tadi sempat turun hujan Dan kondisi angin lumayan kencang Seperti ini Penampakan dari jembatan exit bocimi 2 parung kuda Tetap dengar ya suara angin Sangat kencang sekali Dari lokasi ini kita akan menuju ke arah Gerbang tol bocimi Kemudian ke arah Simpang Susun Tol bocimi Tahap 2 Oke kita langsung menuju ke depan sana Ke arah simpang Susun Dengan melewati Jembatan exit bocimi 2 parung kuda ini ya Terlihat PJU Sudah banyak yang dipasang ya Seperti inilah Penampakan dari jembatan Penampakan dari jembatan Exit bocimi 2 parung kuda Ini sedang gerimis ya Terlihat di kamera Sudah ada tetesan hujan Dan kita lihat progres di sekitar area tebing ya Ataupun di bawah jembatan Exit bocimi 2 parung kuda Nah tepat di bawah sana Nah tepat di bawah sana Kita arahkan Sebelah kiri ya Nah ini progres yang sedang dikerjakan Terlihat Proses Ini ya Dinding penahan tanah Ataupun penahan tebing Tepat di bawah jembatan Exit bocimi 2 parung kuda nih Seperti ini penampakannya Seperti ini ya Area yang sedang dikerjakan Dibuatkan Dinding penahan tanah Dan sekarang kita akan menuju Ke arah gerbang tol ya Gerbang tol bocimi Tahap 2 Ini angin lumayan kencang ya Jadi drone harus melawan angin Nah terlihat Beberapa para pekerja di bawah sana ya Dan sekarang Drone berada Di area Gerbang tol bocimi tahap 2 Ini dia ya Area dari gerbang tol bocimi tahap 2 Kita lihat ada satu mobile crane Yang sedang mengangkat Yang sedang mengangkat material Dan sekarang drone terus melaju Menuju ke arah simpang susun Tol bocimi tahap 2 Oke ini dia area dari simpang susun Oke terlihat ya aktifitas Eskavator Nah di depan kita Arah ke sebelah kiri Ataupun ke depan sana Menuju ke arah Bogor Jakarta ya Oke sekarang kita kembali lagi Ke arah gerbang tol ya Ke arah gerbang tol bocimi tahap 2 Seperti ini ya Kondisi di sekitar area gerbang tol bocimi tahap 2 Dan untuk area gedung perkantoran Sudah berdiri Sepertinya disini terdapat dua gedung Seperti ini ya Area gedung perkantoran tol bocimi tahap 2 Terlihat beberapa para pekerja Sedang beraktifitas Dan ini Untuk aksesuarga Kampung kembang kuning Sudah bisa digunakan Ataupun sudah bisa dilewati Terima kasih 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 Terima kasih